Intro Pembalap LCR Honda Idemi Tsuta Gagi Nagagami akhirnya muncul ke publik usah mengalami kecelakaan hebat yang ia alami dengan Alex Rin dan Peko Bagnaia di tikungan 1 padahal pembuka MotoGP Gata Lunya Spanyol Minggu 5 Juni 2022 ia pun memberikan kabar terkini soal kondisi fisiknya seperti yang diketahui Nagagami yang start ke-12 merangsek ke depan pada lap pembuka tapi ban depannya selip di tikungan 1 ia terjatuh dan motornya menghantam motor Suzuki milik Srin selain itu, kepalanya juga membentur keras ban belakang Ducati milik Bagnaia sehingga rider Italia itu juga gagal finish akibat kecelakaan ini, Rins mengalami patah tulang pergelangan tangan kiri sementara Nagagami mengalami rasa sakit pada leher dan bahu serta dirawat inap semalaman di rumah sakit Dexos Barcelona keduanya otomatis absen dari tes tengah musim di sirkuit yang sama pada Senin 6 Juni 2022 Fabio Quartararo mengkritik pun Takaki Nagagami manuver Nagagami saat start membuat kecelakaan horror terjadi di tikungan pertama pembalap LCR Honda itu mengerim lebih lambat demi naik posisi di tikungan pertama karena start dari peringkat 11 akibatnya Nagagami gagal mengendalikan sepeda motor saat memasuki tikungan pertama terjatuh dan menyapu Francesco Bagnaia serta Alex Rins dalam prosesnya kepala Nagagami menghantam ban belakang Bagnaia sedangkan Rins terpental setelah sepeda motornya terhantam motor Nagagami bagaimana saya mengatakannya? kita harus sadar bahwa di MotoGP kita memiliki sepeda motor seberat 160 kg dan jika kami mengalami kecelakaan kami bisa mengalami masalah kami bisa mati ujar Quartararo tikungan pertama itu adalah tempat paling berbahaya bagi pembalap saat start dan resikonya lebih kecil setelah lap pertama ucap pembalap Yamaha itu dikutip dari IS Quartararo yang menang MotoGP katalunya kemudian mengkritik risk direction pihak stewards menganggap Nagagami tidak melakukan kesalahan dan tidak memberi hukuman untuk pembalap asal Jepang itu saya pikir itu bukan insiden balapan anda tidak bisa begitu menyerang begitu keras tidak bisa bahwa Bagnaia yang start dari posisi kedua dan Nagagami yang jauh di belakang bisa berada di posisi itu dan menghantam ban belakang Bagnaia dengan kepalanya saya tidak bisa jelaskan itu ucap Quartararo itu bukan insiden balapan dan saya menganggap di lap pertama semua pembalap itu harus lebih hati-hati sambung Quartararo pihak Suzuki juga mengkritik keputusan risk direction terutama setelah Rins mengalami cedera retak pergelangan tangan kiri selamat menikmati